yo selamat pagi teman-teman eh berjumpa lagi nih dengan channel yang unik ini ya teman-teman ya Hai yaitu channel General Yogyakarta ya lanjut ya teman-teman disini project selanjutnya adalah setelah kemarin kita bermain-main dengan headlamp supra dengan sistem simpel retrofit retrofit Hai kali ini saya kedatangan tamu Hai eh beliau menggosenkan menggosenkan sebuah headlamp yang dicopot dari motornya yang kebetulan motornya juga baru di bengkel jadi mumpung motornya tidak dipakai beliau ngirim headlampnya ke sini dan minta untuk di upgrade pencahayaan seperti itu ya teman-teman jangan lupa ngopi biar semangat teman-teman bikin video jangan terburu-buru ya nanti hasilnya kurang bagus jangan lupa nge-fab ya nge-fab ya kalau nggak nge-fab bisa gila teman-teman ya mulai dari mana nih nah gini ya tadi udah tak jelasin konsumennya gimana yaan dia sebenarnya konsumen yang lama sebenarnya yang menaruh percayaan banyak pada saya jadi bisa dibilang langganan lah gitu ya Hai makanya saya juga enggak bisa kasih harga tinggi-tinggi kepada beliau kan enak juga gitu kan udah langganan lama udah bikin saya punya banyak konsumen juga Hai yang Hai standar lah ya standar murah itulah enaknya langganan sama saya harga tuh seenak jidat saya sendiri se-enaknya ya beliau enak saya enak dah gas ini nih dia punya motor er6 ya dari mana nih rekamnya ada di sini aja lah ya biar enak beliau punya headlamp er6 ingin dipasang proyektor ini teman-teman Hai kelihatan kasih Hai eh estubu bilet ya teman-teman di sini Oh enggak ada tulisannya disini ini speknya 55 watt ya 55 watt cukup terang saya suka dengan cahayanya tapi kurang suka sebenarnya dengan dengan low beamnya cahaya high beamnya saya senang banget ya fokus bener-bener fokus kayak kayak apa ya laser gitu lah ya tuh jahat banget kalau kena mata itu ya ini Oh iya ini ngebukanya sulit banget teman-teman nih nih ini di sealer nih rinder atau biasanya dipakai oleh Kawasaki itu kalau bikin headlamp memang keren bahan mikanya kuat ini habis saya bersihkan bahan mikanya kuat terus buat ngelepasnya ini sealer teman-teman jadi ini dipanasi nggak bisa pakai hot gun gitu nggak bisa ya teman-teman ya pakai hot gun gitu nggak bisa ini reflektornya lepasan seperti biasa ini awalnya disini udah saya lepas udah buat tiga levelingnya keren nih ini ini buat ngatur tinggi rendah ini buat ngatur kiri kanan salah satunya poros bisa digunakan sebagai poros ini nanti gini teman-teman konsepnya ini masukin kesini sudut pandangnya kayaknya nggak enak banget ini video kurang lebar nah ginilah ini nanti dimasukin kesini ya masukin kesini jadi saya bikin bracket karena beliau minta leveling bikin bracket dapat ini ini sama ini dengan catatan nih headlamp sebisa mungkin bisa di standarkan nah itu yang agak-agak PR buat saya nih ya apalagi beliau minta ini apa ini lampu apa ini Hai mt27 ya kalau nggak salah ya Hai mt27 ini dipasang disini teman-teman nah seperti ini nantinya kan seperti ini dan dengan surutnya yang dua setengah in surutnya dua setengah in teman-teman sedangkan proginya ini nggak masuk teman-teman proginya tiga ins ya nah ini ada triknya nanti teman-teman ya tak tunjukin nanti hasilnya seperti apa ya tak tunjukin hasilnya seperti apa ini terlebih dahulu mau saya kasih sedikit coakan disini Hai ya sedikit coakan karena karakter biletnya yang bawahnya seperti ini bukan membulat Hai kalau membulat seperti ini saya nggak mikir teman-teman sambil merem juga bisa ya Yes ini saya potong videonya ya teman-teman ya saya potong videonya nanti abis ini kemungkinan besar posisinya sudah terpasang mereka sudah jadi semua nanti tunjukin juga mereka seperti apa dan levelingnya akan bermain seperti apa di video selanjutnya jadi ini saya pause dulu untuk introduction nya jadi introduction nya seperti tadi konsepnya mau seperti apa terus di dalam etlam ini seperti apa saya harus bagaimana part-partnya seperti apa sudah saya jelasin nanti hasil jadinya kalian lihat saja ya teman-teman kalau mau lihat kalau mau lihat saya cukup sederhana kok yang penting konsep dan idenya bisa tersampaikan di workshop ini itu yang poin penting teman-teman ya oke saya jeda dulu teman-teman oke yuh lanjut lagi teman-teman setelah terjedah beberapa saat ya oke kemarin kita udah ngomongin konsep mau diisi apa seperti apa fitmentnya terus kita jeda video dan sekarang ini udah bikin bracket udah bikin fix semua untuk arah cahaya dan dan keinginan usernya seperti apa jadi seperti ini ya teman-teman ya bracket ya kelihatan tuh nih ini besi 4mm teman-teman ya jadi nggak nggak akan goyang-goyang dombret dia teman-teman terus apa namanya teman-teman di motor ER6 ini ingin diberi elektrik leveling jadi titik-titik pengaturan pada ER6 ini ada tiga teman-teman aduh solderku jatuh ini disini disini dan disini teman-teman ya ini buat ngatur ketinggian atas bawah ini buat yang ini ini sebenarnya lebih ke poros ya teman-teman ya buat menyeimbangkan yang sini yang sini ini buat ngatur cahaya mau ke kiri atau ke kanan lebih kiri atau lebih kanan ini sebagai penyeimbang aja dari yang sebelah sana gitu teman-teman ini masih saya manfaatkan untuk engselnya pasti kalau bertanya-tanya kan ini engsel kok malah dibaut gitu kan tenang ada teknologi yang yang ada di belakang ini yang bisa memungkinkan dia jadi engsel nggak percaya nih lihat nih nih ya lihat baik-baik kelihatan naik turun nah ini pas leveling naik ini pas leveling turun hahaha nanti ini tinggal di sambungin ke konektor yang ada di sini pakai aslinya konektornya oke terus aduh untuk levelingnya saya taruh di sini nanti kebetulan untuk ER6 bagian sini masih agak slow kemudian ini paling tak tutup biasa sih pakai karetnya terus tengahnya tak kasih plastik biar nggak bocor udara nah untuk respirasinya ini input masuk udara dan keluarnya di dalam headlamp jadi ini nggak bisa dibiarkan terbuka gini teman-teman ya ini harus dibuat tempat kotak biar sirkulasinya itu dari dalam ke dalam juga gitu ya ya teman-teman pahamkan syukur-syukur nanti kita bisa bikin exhaust disini tapi saya rasa nggak penting terlalu penting karena ini motor jalan malam aja jadi siang lampunya nggak nyala jadi bisa kita abaikan untuk exhaustnya kalau kepanasan gimana nggak mungkin kepanasan ya disini udah ada protektornya ini teman-teman kalau dia kepanasan dia meredup atau shutdown gitu ya kalau klaimnya dari pabrikan seperti itu tapi sejauh ini aman kok teman-teman nggak pakai apa exhaust pun nggak papa aduh kabelnya ruat banget ini nah ngefep dulu teman-teman biar saya nggak gila ini oke untuk sistem recordnya udah saya tunjukin konsep saya tunjukin nantinya cahaya yang ini ini kan ada dua nih kuning sama putih ya ini MT27 apa ini ya nggak tahu nih bawah sendiri nih usernya kuningnya ke arah ke bawah putihnya arahnya ke atas jadi arahnya nanti saya sorotkan menyesuaikan dari proyektor 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 yang atas kita tunjukin ini proyektornya pakai bilet turbo teman-teman ya kelihatan nggak sih nah itu AS turbo bilet nah kita nyalain ya teman-teman ya ini saya butuh support atau bantuan berupa kotak bekas liquid ini kan dia bisa tegak berdiri tuh teman-teman kan saya nyalakan sekarang saya tunjukin penggunaan dayanya oke daya terpakai 3,1 ampere 40 watt kalau di label tulisannya 55 watt dengan tegangan yang saya pakai 13,15 volt teman-teman untuk cahayanya seperti itu sorry ini ya ini teman-teman ini karena exposure nya saya kunci jadi ini sebenarnya terlalu terang nih kalau di video cahayanya ya tidak seterang ini sebenarnya ini exposure nya saya kunci coba saya lepas kuncinya nah kurang lebih segini teman-teman ya seperti itu cahayanya teman-teman bisa lihat ya terus untuk lampu yang kuning yang fog lamp saya tunjukkan sekalian nah bisa lihat ya arahnya ke bawah teman-teman sedangkan untuk yang putih karena buat dim dia di atas fitment nya seperti ini teman-teman ya sekarang tak tunjukin berapa luks dalam jarak 6 meter teman-teman ini ya kurang lebih darah mana luksmeter saya hei nah seperti ini teman-teman luksmeter saya oke kita ukur sekarang ya pakai batas ukur Rp20.000 bagian tengahnya Rp20.000 5 6 8 7 8 8 9 9 Terbaca ya 201 meter Wah kayak drag race nih Sorry sorry 201 x 10 lux Oke saya fokuskan Sorry ini baterai Ya Baterai saya udah Soak ini teman-teman Jadi ada sedikit Deviasi mungkin ya Ada sedikit deviasi pengukuran Besok saya ganti Tentunya setelah bayaran teman-teman Kalau belum bayaran Saya belum punya uang Ini kali 10 lux ya teman-teman Nih kali 10 lux Berarti disini terbaca 2010 lux Biar enak kita ngomongnya 2000 lux gitu ya Nah seperti itu teman-teman Dalam jarak 6 meter Dapatnya segitu Hampir sama dengan saat saya mengukur Projector Favorit saya Yang saya sukai dia Daya 35 watt Terus terukur dengan alat Daya terpakai 33, sekian watt Itu dapet 2120 lux Ya 2120 lux Hampir sama Beda tipis saja Cuma disini Yang ini penggunaan arusnya Lebih besar Dan Untuk cahaya Di sebelah sini Sebelah samping sini Ini masih terkesan terang ya teman-teman ya Bukan terkesan sih Memang terang teman-teman ya Disini Biasanya tipis Kalau nightbreaker tuh biasanya Cuma sampai sini nih Terkesininya tipis Kalau ini sampai sini Masih disebar Jadi Kemungkinan besar Proyeksi ini Disebar Hotspotnya ini minim banget ini Gak ada Gak ada Hotspot yang jelas disini Jadi kemungkinan besar Karakter reflektor dari Ice Turbo ini Ya Karakter dari Ice Turbo ini Projectornya tuh Menyebar Lebih disebar Jadi tidak dikumpulkan disini teman-teman Biasanya kan Kalau Proji LED Itu Dikumpulkan di tengah sini Bentuknya hotspot gitu Ini kurang nyaman sebenarnya Kalau saya sih ya Bagi saya sendiri ini kurang nyaman Tapi si Ice Turbo ini Enak banget nih teman-teman Disebar sampai sini Jadi kita masih bisa merasakan Kenikmatan Proji Yang Dengan cahaya lebarnya ini Ya Bisa kalian dapatkan di Ice Turbo teman-teman Seperti ini ya Kalau untuk nightbreaker Itu disebarnya Gak ke samping sini teman-teman Gak selebar Gak se Yang pinggir ini Gak setebal ini Tapi Foregroundnya disini nih Foregroundnya Kalau nightbreaker Itu bisa sampai sini teman-teman Nah Jadi Yang harusnya difokuskan disini Itu disebar sampai sini Jadi Kalau menurut saya Minim hotspot seperti ini Saya suka Ini karakter pencahayaan Yang paling bagus itu seperti ini Sebenarnya ya Kalau versi saya Disebar Mendekat ke ban Atau disebar ke samping Syukur dua-duanya teman-teman Kayak dulu Proji HD FXR Nah Itu keren banget itu teman-teman Benar-benar rata cahayanya Gak cuman di Hotspot aja Gitu kan Kemudian Tak lanjutin di Di bagian apa ini Oh ya Untuk high beamnya Ini selama ini Saya gak Gak mereview Masalah high beam ya Ini tak tunjukin nih High beamnya Mumpung sekalian Daripada saya lupakan High beamnya Ini jahat banget nih teman-teman Tuh Itu bulet itu teman-teman Di atas itu Terang banget Mungkin kita bisa ukur ya Ini High beamnya spesial banget nih Saya seneng banget nih High beamnya nih Tapi cukup jahat Kita ukur luxenya ya Di bagian High beamnya Oke Oke Ini high beamnya nih teman-teman Sorry ada iklan Motor belombongan Teman-teman ya 2460 lux Ya Cukup jahat Tak lihatin dari deket deh Kalau Kalian pengen tahu Betapa jahatnya Oke Bawa kesini nih Oh Ya Ini batas low beam nih teman-teman Tuh High beamnya Asik kan Ini saya suka itu teman-teman Wih Kena cahayanya Sorry Sorry Saya tempatkan lagi disini Ya Saya beginikan lagi Saya kunci dulu Fokusnya Oke Saya matikan dulu Cukup dingin teman-teman Gak terlalu panas loh Cakep nih Nah ini baru mau saya review Besok As turbo As turbo Apa namanya As F1 Rencana mau saya pasang Buat pribadi Saya minta ke distributornya Minta produkan as Yang paling terang Buat pribadi Dan direkomendasi disitu As F1 Jadi nanti Akan saya review Seperti apa Cahayanya seperti apa Berapa looks Dan lain-lain Akan saya review semua Jadi Yang untuk Project IR6 ini Hanya seperti ini Teman-teman Ini juga Kemungkinan besar Nanti pakai Surut BMW BMW Bisa juga Pakai Surut ini Ini dulu Namanya Surutnya Iris Sekarang Namanya Tiguan Nah Ini juga cocok Teman-teman Cakep nih Simple Atau Nih Ini Getling Gun DAE Tapi versi langka Teman-teman Biasanya Kalau Getling Gun Itu disini Kecil 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 Disini Gede Disini Gede Kecil 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 Gede Lagi Ya kan Teman-teman Ini Rata Teman-teman Gede Kecil Gede Kecil Ini langka Banget Teman-teman Ini Di tempat Saya tinggal Tinggal 4 unit Kalau gak salah Ini langka Banget Ini Dulu Dari Distributor Saya Saya Ambil Semua Karena Sudah gak Ngeluarin Lagi Saya Ambil Semua Ini Bisa Ditempatkan Disini Nah Cakep kan Nah Bagi kalian Yang 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 Mau Konsep Ketempat Saya Syukur Kalau Fresh Konsep Teman-teman Maksudnya Fresh Konsep Disini Kalian Punya Ide Apa Kita Wujudkan Bersama-sama Jangan Meniru Yang Sudah Ada Ya Saya Sebenarnya Agak Risih Kalau Ada Pertanyaan Mas Sudah Pernah Garap Ini Sudah Pernah Garap Itu Sudah Pernah Garap Ini Contohnya Mana Ya Bener Itu Gak Salah Cuman Mungkin Idealisnya Saya Saya Selalu Minta Mas Kalau Bisa Fresh Konsep Atau Beda Dengan Yang Lainnya Kalau Saya Bisanya Gitu Tapi Gak Masalah No problem Dengan Pertanyaan Seperti Itu Tidak Masalah Sangat Umum Sekali Jadi Memang Tidak Ada Salahnya Juga Pertanya Soalnya Kalau Belum Pernah Garap Biasanya Kan Buat Coba Coba Ya Nah Kalau Buat Saya Belum Pernah Garap Itu Sebuah Tantangan Teman Teman Gimana Caranya Ini Bisa Terwujud Idenya Bisa Terwujud Walaupun Saya Belum Pernah Garap Jadi Jadi Disitu Pengalaman Pengalaman Terus Kreativitas Saya Terus Ya bisa Dibilang Keahlian Saya Di Uji Itu memang Berat Tapi Semakin Berat Pekerjaan Masalah Kayak Gini Saya Senteng Teman Teman Ya Ya Wiss Itu Apa Namanya Sedikit Sedikit Apa Ya Namanya Cerita Dari Saya Jangan Dibawa Hati Ya Jangan Dibawa Hati Gak Apa Kalian Bertanya Gitu Gak Apa Kok Lo Problem Itu Sebuah Pertanyaan Yang Sebenarnya Biasa Cuman Saya Aja Yang Merasa Rizih Masalah Ada Di Saya Teman Teman Ya Ini Nanti Tinggal Usernya Mau Pakai Surut Yang Mana Pakai Surut Yang Ini Atau Ini Ya Tinggal Usernya Pilih Apa Ini Masih Bingung Ini Masih Menentukan Pilihan Juga Jadi Ya Ini Project Begini Dulu Aja Wiss Teman Teman Udah Saya Tunjukin Konsep Seperti Apa Breakup Tempatnya Juga Seperti Apa Terus Cara Nempelin Juga Seperti Apa Gerakan Leveling Seperti Apa Ya Seperti Apa Nantinya Terus Tempatnya Leveling Dimana Nah Gitu Terus Cahaya Seperti Apa Penggunaan Dayanya Seperti Apa Karakter Hakim Seperti Apa Cara Penataannya Seperti Apa Penataan Cahayanya Lurus Atau Enggak Sudah Saya Tunjukin Semua Tinggal Kalian Yang punya AR6 Yang mau Bikin Projek Ini Fresh Konsep Silahkan Mau meniru Yang lain Silahkan Saya Siap Kalau Kalian Mau Niru Ini Silahkan Teman Teman Yang Enggak Mau Repot Bayar Saya Oke Yang Enggak Mau Repot Bayar Saya Aja Biar Kalian Enggak Pusing Teman Teman Seperti Itu Oke Saya Tunjukin Juga Kalau Aduh Nikanya Dipasang Teman Teman Tuh Ya Itu Gak Kenal Teman Teman Itu Ada Jarak Sekitar Satu Mili Teman Teman Dengan Lensa Ini Saya Cuman Mengefektifkan Tempat Biar Gak Terlalu Mundur Ya Tuh Tapi Gak Terkena Mika Juga Nih Jadi Efisien Gitu Kan Nah Yaudah Teman Teman Mungkin Video Saya Cukupan Sekian Untuk Apa Namanya Segalanya Udah Tunjukin Semua Semoga Bisa Jadi Referensi Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Terus Buat Yang Ingin Membantu Saya Berkarya Lebih Dalam Lebih Semangat Dalam Berkarya Bisa Share Ke Teman Temannya Dan Disuruh Subscribe Juga Terus Untuk Nomor WA Nanti Seperti Biasa Saya Tunjukkan Di Deskripsi Lokasi Juga Saya Tulis Juga Nanti Atau Saya Pin Location Aja Di Video Saya Jadi Kalian Bisa Tahu Lokasi Saya Dimana Rumah Saya Dimana Workshop Saya Dimana Gitu Ya Teman Teman Ya Oke Lah Ini Saya Cukuh Sekian Terima Kasih Udah Menonton Video Ini Sampai Selesai Semoga Tiap Kali Saya Bikin Video Kalian Gak Bosan Video Edukasi Sebenarnya Teman Teman Pokoknya Semoga Kalian Sehat Semua Jangan Sampai Kena Covid Bisa Gila Nanti Aduh Kalian Yang Mau WA Silahkan WA Ya Yang Mau WA Silahkan WA Pasti Dibalas Saya Oyang Orangnya Paling Ramah Oke Ya Sudahlah Kalau Begitu Salam Modifikasi Sehat Selalu Terima Kasih Adード Terima Terima In